Halo, kembali lagi di seri tutorial membuat forum menggunakan Code Ignite 4. Sekarang kita akan melanjutkan ke part yang ke-8, yaitu di sini saya akan menunjukkan gimana bikin fitur start atau rating di suatu treat. Pertama-tama, saya login terlebih dahulu dengan akun yang sudah saya bikin kemarin, masuk ke treat, ini coba di dalam sini, di view-nya ini. Jadi saya akan mencoba memberikan di sini tombol untuk memberikan suatu rating. Jadi satu treat nanti punya rating yang bisa dinilai oleh para user, kayak start gitu lah. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja mulai ngoding bikin fitur start-nya atau rating-nya. Oke, karena kemarin kita belum pernah bikin tabelnya, sekarang kita akan bikin tabelnya terlebih dahulu di DB kita. Saya akan bikin tabel dengan nama rating. Rating isinya ID. ID treat yang akan merefer ke treat-nya, ID user yang akan merefer ke siapa yang memberikan rating, dan star atau jumlah rating-nya. Ini 11, 11, 11, ini satu aja karena saya cuma butuh bintangnya 1 sampai 5. Ini auto-increment primary. Ini kasih indeks, ini kasih indeks juga karena buat foreign key. Ini saya save. Lalu masuk ke tabel rating yang udah kita bikin. Structure, kita kasih relation, no action, cascade, kolom, edit treat. Oke, akan merefer ke tabel treat ID dengan ID. Lalu ini save dulu. Ini no action, cascade aja. ID user tentunya mengarah ke tabel user. Save. Oke, untuk tabel kita udah jadi, persiapan tabel rating kita. Kalau ada tabel, berarti kita sekarang bikin blueprint tabelnya di model. Karena modelnya belum ada. Setelah sebelum ada ya, karena kita tadi baru bikin ya. Baru bikin tabelnya. Sekarang kita bikin modelnya, kita bikin model baru namanya ratingmodel.php. Isinya apa? Ini kita kopas dari kategori aja. Kita edit dalamnya. Menjadi rating model, class name-nya. Men-extend model, biarkan. Ini tabelnya, tabel rating. Primary key-nya ID. Lalu field-nya apa aja yang ada kita bikin tadi, yaitu adalah ID treat. Edit, lalu ada ID user, dan star. ID treat, ID user, dan star. Kita juga akan menggunakan entity. Maka di sini kita merefernya ke entity rating. Yang akan kita buat sekarang. Karena entity ini belum ada. Save terlebih dahulu. Lalu sekarang kita akan bikin entity rating. Masuk ke folder entity, lalu new file, rating.php. Seperti biasa, kopas aja untuk ininya, isinya. Lalu kita edit class-nya menjadi rating, extend entity. Sudah, untuk entity dan model gini aja. Simple. Kita pakai default-nya aja. Cuma kita edit sedikit. Oke, sekarang saya akan beralih ke, ini saya minimize dulu, ke view, treat, view. Atau di halaman ini. Nah, saya akan memberikan rating di situ. Saya akan memberikan rating di sini. Pertama-tama, saya akan ngasih bintang rating tempat-tempat bintang untuk treat ini. Jadi, treat ini totalnya ada beberapa bintang yang diberikan user. Saya mau bikin itu dulu. Karena kita di sini akan menggunakan CSS tambahan dari font awesome. Maka, kita akan menggunakan CDN. CDN style sheet sih, CSS. Di, buka views layout php. Di paling bawah, kita tambahkan CSS-nya, font awesome. Link, real style sheet, href, sama dengan, ini saya tulis aja, HTTPS. Saya besarkan sedikit. Supaya lebih kelihatan di teman-teman. HTTPS cdnjs.cloudflare.com Slash ajax slash lips slash font strip awesome Slash maksud saya 4.7.0 Slash css slash font awesome dot min dot css Kita akan meload ini Sebagai bintangnya. Jadi, kita bintangnya ambil dari font awesome ini nantinya. Oke, kita close layout. Kita balik ke views treat view php. Nah, di sini saya akan Di mana ya? Di bawahnya flex container Di atasnya sini saya mau ngasih Nah, di atasnya small created by ini Saya mau ngasih bintang Bintangnya seperti apa? Yaitu span class sama dengan fa Fa star check Span Saya copy karena bintangnya ada 5 Save Kita akan lihat di view kita Ini, kita refresh Nah, keluar bintangnya Dan ini Tadi ada ini Kelas check ini Ini bukan bawaan font awesome Yang kita ambil dari font awesome Hanya fa fa star ini Check ini adalah css kita sendiri Yang akan mewarnai Bintang kita Biar nggak hitam Jadi, kita akan mengedit di view Eh, sorry Di public Style css Di style css Akan kita tambahkan class check Check Color Orange Save Kita buka lagi View kita Kita refresh Nah, jadi berwarna bintang kan Jadi, tadi kalau mau ngilangin warnanya Tinggal Hilangin class checknya Save Saya hilangin Class check di 2 terakhir ini Makanya jadi kayak gini Oke Ini tempatnya udah jadi Tempat penilaian Bukan penilaian sih Tempat hasil akhir Start dari suatu trade Nah, sekarang kita akan membuat Fitur untuk Gimana sih cara Nyampein bintangnya Cara buat User ngasih bintangnya Nah, disini saya akan bikin button Yang mengeluarkan modal Modal Atau pop up Dimana kita bisa memberikan Rating disitu Oleh karena itu Sebelum Kita masuk ke view lagi Kita akan Siapin dulu CSS buat modalnya Distal CSS Di bawahnya Check ini Ini saya dapet CSS Dari W3 School Tentang gimana Bikin modal Ini saya Ketik aja disini Displaynya Non Positionnya Fix Maaf Typo Set Indexnya 1 Padding top 100 PX Leftnya 0 Topnya 0 Widthnya 100% Heightnya 100% Overflow Auto Background Colour RGB 0 0 0 Lalu Background Colour Nya Ini Ini gak tau yang diatas namanya Fallback Color Yang bawah Black Width Opacity Saya juga kurang paham Ini ambil di W3 School Silahkan di Googling sendiri Untuk Pengertiannya Kenapa ada 2 background Colour Lalu Bawahnya Kita bikin Class Modal Content Modal Content Background Colour Fager FE FE Margin Nya Auto Padding Nya 20 BX Border 1 BX Solid Pagar 888 Widthnya 200 BX Text Align Center Setelah itu Kita Akan Bikin Buat Button 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 Rating Ini saya Pakai Pager Atau kita Pakai ID Nanti Identifier Button Rating Background Colour Kita kasih Warna Hijau 4 CA F 50 Sekali lagi Saya dapat CSS Dari W3 School Di sana Banyak CSS Gratisan Yang bisa kita Pakai Dan Menurut saya Sudah usable Banget Kalau cari-cari CSS Atau cari-cari snippet Bisa di W3 School Kursornya Pointer Display Nya Inline Block Lalu Max Widthnya 100% Maaf 100 PX Nah Kita sudah siapkan CSS Ini kurang Titik koma Sekarang Kita akan Balik lagi Ke View .php Nah Di bawahnya Sini Di bawahnya Bintang-bintang Rady Saya akan Memberikan Button Dengan ID Btn Rating Yang kita Bikin Tadi Text Berikan Rating Ini saya Break Save Kita lihat dulu Jadinya kayak apa Buttonnya Refresh Nah Jadi untuk Memberikan rating Kita klik ini Nanti akan Keluar suatu Model Model itu Popup Kalau yang Belum tahu Oke Untuk Membuat Suatu Popup Kita Bikin HTML Modelnya Dulu Di bawahnya For each Ini Saya mau Bikin Div Dengan ID My Model Dan Class Model Yang kita Bikin Cek Assessnya Barusan Lalu Kita Panggil Class Model Content Setelah itu Di Model Contentnya Kita Kasih Pulisan Berikan Rating Pada Treat Script Ini Isinya Apa Ini Saya Kopas Nah Isinya Sementara Ini Dulu Save Lalu Saya Akan Munculkan Modalnya Di Section Script Di layout Saya Di Part Berapa Ya Udah Nyiapin Section Buat Script Disitu Jadi Kita Tinggal Pakai Session Session Script Siapin This And Section Session Dulu Aduh Autocompet Setnya Ngacu N Session Script Tutup Dengan Script Oke Kita Noding Buat Munculin Modalnya Par Modal Sama Dengan Dokumen Dot Get Element By ID Saya Nggak Pakai JQuery Pakai Vanilla JS Biasa Kalau Pakai JQuery Tinggal Ya Begitu Lebih Gampang Lah Pakai JQuery Kalau Ini Lebih Panjang Dikit Ngetik Tapi Konsep Nya Sama Btn Get Element By ID Btn Rating Lalu Btn.on Click Ketika Button Diklik Kita Akan Memberikan Event Model Model Style Display Sama Dengan Block Biar Keluar Karena Sebelumnya Model Ini Display Nya Non Jadi Jadi Kalau Kalau Tidak 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 Ketika Diklik Dia Akan Mentriger Mengganti Display Menjadi Block Atau Bisa Terlihat Nah Sebaliknya Kalau kita Klik Di luar Model Di luar Popup Popup Kita 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 Akan Memanggil Event Untuk Model Style Display Sama Dengan Kita Balikin Ke Non Lagi Misalnya Kita Ngeklik Di Luar Model Sementara Itu Buat Nampil Model Kita Cek Dulu Di Element Kita Saya Refresh Dulu Saya Klik Berikan Rating Nah Ini Nanti Kita Bisa Ngeklik Ini Bintang Berapa Terserah Kita Sekarang Belum Bisa Karena Belum Saya Bikin Oke Kayaknya Saya Butuh Break Biar Tadi Ada Ini Ada Enter Atau Ini Mungkin Saya Berikan Diff Aja Biar Enter Nah Sekarang Kita Akan Bikin Behavior Di Bintang Biar Ininya Warnanya Ini Sesuai Dengan Kita Klik Dimana Jadi Bisa Menentukan Kita Memberikan Nilai Berapa Ke Suatu Trade Oke Ini Ini Saya Mau Hilangin Projek Jadi Default Semuanya Hitam Warnanya Kalau Belum Ada Yang Dipilih Lalu Saya Mau Ngasih Ini ID Satu Satu Ini Kita Saya Manual Ya Ngetik Agak Banyak Kalau Kalau Ada Teman Teman Yang Punya Coding Yang Lebih Singkat Boleh Di Share Mungkin Yang Ada Waktu Buat Mempersingkat Codingan Ini Ini Saya Kopas Modul ID Lalu Kita Urutkan Nah Ini Udah Urut Lalu Kita Berikan Event Handler On Click Nah Ini On Click Ini Manggil Function Di Javascript Dengan Ini Kita Mempassing Suatu Nilai Satu Ini Belum Ada Function Nanti Kita Bikin Kita Copy Kita Paste Ke Semuanya Lalu Kita Ganti Valuenya Menjadi Sesuai Dengan Urutannya Oke Itu Udah Ada Sekarang Kita Akan Bikin Function Rate ID Nah Kita Switch ID Ini Nah Kalau Pakai Switch Kesan Berarti Nanti Ada Apa Yang Dilakukan Ketika Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case Nilai ID Itu Yang Perlu Dilakukan Adalah Jika Case 1 Itu Ya Ini Kalau ada Case 1 Kita Nyalakan Yang Ini Matikan Yang Lain Atau Kita Berikan Class Check Yang Ini Yang Lain Kita Ilangin Class Check Kalau Kita Klik Yang Ini Yang Kelima Berarti Semuanya Ada Check Ada Class Check Yang Warna Orange Oleh Karena Itu Saya Mau Bikin Satu Kelas Lagi Yang Sedikit Mempersingkat Penulisan Codingan Kita Function Check Yang Ada Parameter Star ID Dokumen Get Element By ID Star ID Jadi Dia Akan Mencari Elemen Yang Punya ID Sesuai Yang Dipasing Lalu Akan Menambahkan Class Check Atau Akan Membuat Bintang Jadi Warna Kuning Lalu Kita Bikin Satu Lagi Lawannya Check Yaitu Uncheck Ini Atasnya Sama Bawahnya Kita Ganti Class List Add Jadi Remove Nah Sudah Selesai Yang ini Kita Balik Lagi Ke Sini Balik Lagi Ke Case 1 Ketika Case 1 Kita 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 Mewarnai Bintang Dengan Yang Pertama Jadi Disini Kita Akan Check Kita Passing ID Lalu Sisanya Kita Uncheck Kita Passing ID Biar Cepat Lalu Kita Ganti Nah Ini Case 1 Kita Akan Ada 5 Case Karena Bintangnya Ada 5 Saya Siapkan Dulu Case 2 Case 3 Case 4 Lalu Case 5 Dan Yang Terakhir Di Ini Defaultnya Kita kasih Kosongan Aja Ini Jangan Lupa Kasih Break Untuk Case 2 Tentu Aja Kita Akan Memberikan Class Check Sampai Ke F Star 2 Break Ketinggalan Kita Copy Aja Ini Case 3 Cek Sampai Star 3 Untuk Case 4 Sampai Star 4 Dan Untuk Yang Case 5 Semuanya Cek Set 5 Oke Sudah Jadi Ini Agak Panjang Code Tapi Ini Bisa Jalan Kita Refresh Sini Klik Berikan Rating Pada Awalnya Semuanya Item Sampai Kita Klik Sini Nah Jadi Dia Bintangnya Sesuai Dengan Yang Kita Klik Berapa Nilainya Untuk Melakukan Submit Kita Akan Gunakan Form Disini Form Yang Isinya Form Untuk Isi Ini Jadi Form Buat Rating Balik Ke View Kita Balik Ke View Kita Di CI Kalau Form Helper Seperti Biasa Kita Akan Siap Dulu Variable Variable Tapi Saya Mau Siap Di Paling Atas Biar Enggak Begitu Ganggu HTML Saya Akan Bikin Hidden Form Yang Isinya Hidden Field Yang Isinya Edit Treat Karena User Enggak Perlu Ngisi Apa Apa Buat Itunya Cuma Buat Beli Bintang Aja Jadi Kita Bikin Hidden Disini Edit Treat Lalu ID User User Kita Ambil Recession Ini Koma Bukan Etik Koma Salah Lalu Star Kita Kasih Default Valuenya 0 Jadi Ratingnya Atau Starnya Default 0 Satu Lagi Buat Button Submit Name Submit Value Atau Text Yang Ditampilkan Rate Type Button Submit 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 Kita Kasih ID Btn Rating Save Oke Formnya Sudah Kita Siap Ini Sekarang Formnya Kita Akan Embed Disini Di modal Ini Caranya Di bawahnya Sini Di bawahnya Star Star Itu Kita Akan Panggil Formnya Form Open Lalu Tujuan Formnya Akan Nge-post Kemana Yaitu Ke Controller Threat Function Rate Atau Action Rate Jangan Lupa Form Close Siapin Dulu Di Dalamnya Kita Akan Panggil Form Heiden Jadi Nanti Variable Variable Ini Tiga Ini Akan Menjadi Form Yang Terhiden Form Submit Submit Kita Akan Lihat Formnya Jadinya Kayak Apa Kita Refresh Disini Kita Berikan Rating Formnya Enggak Kelihatan Karena Dia Terhiden Dan Yang Kelihatan Cuma Ratenya Kalau Enggak Percaya Kita Inspect Element Kita Inspect Lalu Kita Cek Di Dalam Sini Nih Di Dalamnya Ada Form Action Tapi Hidden Semua Untuk Id Treat Id User Starnya Yang Nggak Hidden Cuma Button Submit Nya Buat Ngetrigger Nah Disini Sekarang Kita Akan Membuat Biar Value Star Yang Hidden Ini Itu Sesuai Dengan Yang Kita Klik Klik Sini Harusnya Berubah Jadi Tiga Value Kita Klik Sini Berubah Jadi Lima Klik Sini Jadi Satu Oleh Karena Itu Kita Balik Lagi Ke Sini Untuk Ngubah Value Disitu Kita Ke Function Rate Ke Function Rate Yang Paling Atas Kita Tambahin Satu Baris Kode Dokumen Get Element By Elements By Name Kita Akan Cari Element Dengan Name Star Kita Cari Star Ini Karena Ini Nanti Akan Jadi Input Type Dengan Name Star Dengan Name Star Lalu Kita Ambil Di Index Ke Nol Karena Ini Get Elements Dia Jama Kayak Get Class Name Jadi Akan Ada Kalau Star Banyak Gak Cuma Satu Dia Akan Ketemu Banyak Jadi Harus Kita Definisikan Index Ke Nol Kalau Element By Dia Hanya Ketemu Satu Pasti Kalau Ini Akan Ketemu Lebih Dari Satu Biasanya Akan Mencari Lebih Dari Satu Makanya Dia Ray Keluarnya Kalau Ini Bukan Ray Oke Tambah Don't Value Sampai Dengan ID Jadi Kita Ngecek Kita Cari Dokumen Dengan Element Yang Namanya Star Kita Set Valuenya Dengan ID ID Yang Dipasing Itu Berapa Ada 1 1 3 4 5 Ini Kita Save Kita Reload Disini Klik Berikan Rating Saya Mau Tampilin Formnya Dulu Dibawah Sini Ini Coba Saya Besarin Dulu Nah Ini Valuenya 0 Ya Kan Kita Tadi Mau Ganti Star Ini Saya Klik Nah Kelihatan kan Ganti-ganti Valuenya Value Disini Oh Valuenya Pindah Kebelakang Tapi Jalan Oke Kalau kita Sudah Dapat Nilai Valuenya Kita Akan Klik Rate Ini Dan Kita Akan Proses Itu Untuk Masuk Ke Database Untuk Itu Kita Akan Buat Function Baru Di Tadi Di Controller Trade Yaitu Function Rating Atau Function Rate Saya Close Dulu Spek Elemennya Saya Akan Bikin Function Atau Action Rate Ini Di Controller Di Di Paling Di Bawah Saya Tambahin Public Function Rate Jika Dia menerima Request Post Dari depan Atau yang Dilempar oleh Tadi Rating Formnya Maka Saya Mau Memanggil Model Rating Rating Model Belum Dikenali Oleh Karena Itu Kita Ke Paling Atas Tambahin Disini Rating Model Save Balik Lagi Ke Paling Bawah Udah Tidak Error Lalu Data Kita Ambil This Request Get Post Kita Ambil Data Yang Dilempar Dari Form Rating Tadi Kita Panggil Entity Rating New App Entities Rating Sekarang Kita Terlebih Dalu Cek Di Database Apakah Seorang User Sudah Memberikan Rating Terhadap Suatu Trade Jika Ditemukan Maka Di Sistem Nggak Bikin Row Baru Lagi Nggak Nambah Data Baru Tetapi Mengupdate Data Yang Sudah Ada Tetapi Jika Suatu User Didak Ditemukan Di Database Memberikan Trade Terhadap Suatu Trade Maka Kita Akan Menambahkan Row Baru Atau Data Baru Di Tabel Rating Pertama Kita Cari Dulu Apakah User Sudah Memberikan Rating Di Suatu Trade Pake Query Builder Model Kita Cari Model Rating Dari Tabel Rating Yang Usernya Sama Dengan User Yang Sedang Login Atau Data User User Kita Passing Ini Tadi Lalu Kita Tambahin Jadi Enggak Untuk Pencariannya Enggak Cuma ID User Aja Kita Cek Juga Where ID Trade Kita Cuma Butuh Yang Pertama Aja First Nah Jadi Kita Akan Mengecek Apakah User Sudah Memberikan Rating Dengan Model Yang Meng-extend Query Builder Ini Jadi Ini Kalau Secara SQL Mungkin Select All From Rating Where ID User Sama Dengan User Yang Sedang Login Tadi And Where ID Trade Trade Yang Tadi Kita Pake Apa Kita Ambil Yang Pertama Aja Jadi Gunanya Untuk Mengecek Apakah User Sudah Memberikan Suatu Rate Terhadap Suatu Trade Jika Ditemukan Jika User Sudah Pernah Retreat Itu Maka Kita Entity Kita Kasih ID Biar Dia Akan Update Di ID Itu Rating ID Sama Dengan Check ID Tapi Jikalau Ini Tidak Ditemukan Maka Kita Akan Langsung Rating Fill Data Lalu Model Rating Save Rating Kita Kasih Session Flash Set Flash Data Success Pemberian Rating Berhasil Kita Kasih Segmen Siapin Segmen Buat Redirect Kita Akan Redirect Ke Trade View Lalu Kita Kasih ID Trade Nya Salahan Koma Tid Redirect To Base URL Segmen Code Codingan Codingan Untuk Rate Sudah Jadi Kita Coba Ngetes Dan Memberikan Rating Di Trade Tadi Reload Berikan Rating Saya Mau Kasih 3 Di Sini Rate Sukses Memberikan Rating Berhasil Kita Cek DDB Kita Refresh Nah Ini Saya Dengan ID User 5 Yang Login Dan Di Trade 1 Memberikan Bintang 3 Coba Kita Berikan Rating Lagi Sekarang 5 Dia Akan Mengupdate Refresh Maaf Refresh Ini Maksudnya Nah Jadi 5 Bintangnya Dia Mengupdate Tapi Jika Saya Memberikan Ke Suatu Trade Baru Ini Kan Saya Belum Memberikan Trade Ini Ini Di Trade ID Nomor 2 Ini Belum Ada Di Sini Maka Dia Akan Menambahkan Data Baru Jadi Konsepnya Jika User Sudah Memberikan Star Di Suatu Trade Maka Dia Akan Mengupdate Star Itu Tapi Kalau Belum Dia Menambahkan Star Oke Untuk Pemberian Star Sudah Berhasil Sudah Jalan Sekarang Saya Akan Membuat Ini Bintang Sesuai Penilaian Jadi User Ada Berapa User Yang Bintang Akan Ditampilkan Di Sini Rata Ratanya Jadi Akan Terlihat Bintang Keseluruhan Dari Suatu Trade Untuk Itu Kita Akan Ngedit Sedikit Di Function View Di Function View Controller Trade Di Mencari 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 Jumlah Rating Rating Jadi Dijumlahkan Semuanya Karena Rata-Rata Adalah Jumlah Dibagi Count Jadi Sum Dibagi Count Untuk Menghitung Rata-Rata Jadi Kita Hitung Sum Nya Dulu Baru Kita Hitung Count Lalu Kita Dapat Rata-Ratanya Berapa Sum Rating Adalah Untuk Mencari Sum Kita Akan Men-Select Kita Akan Start Sum S Star Where Kita Akan Nge-Sum Semua Star Di Suatu Trade Jadi Kalau ada 5 Kita Sum Semua Valuenya Berapa Kita Kasih First Karena Kita Ini Mereturn Satu Row Star Ini Lalu Setelah Sum Kita Akan Count Rating Atau Count Rating Ada Berapa Yang Merating Di Situ Jadi Kalau Sum Itu Jumlahnya Misalnya Ada 2 User Yang Satu Ngasih Bintang 5 Satu Ngasih Bintang 4 Maka Dia Sum 9 Tapi Kalau Count 2 User Itu Hitungannya Jadi Dia Nanti Secara Keseluruhan 9 Bagi 2 Yaitu 4 Setengah Ini Saya Teruskan Where ID Treat ID Type Terus Kita Pake Count All Results Nah Sekarang Kita Akan Mencari Rata-ratanya Kita Bikin Variable Rating Result 0 Ini Saya Bikin Handling Biar Tidak Error Ketika Suatu Ini Suatu Apa Trade Belum Ada Yang Rate Jadi Ini Jika Suatu Trade Ada Yang Rate Aja Kira Baru Hitung Rating Result Yaitu Sum Rating Kita Ambil Star Karena Ini S Star Dibagi Count Rating Kita Passing Ke Depan View Nah Ini Kenapa Ada Ini Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jika Belum Ada Yang Merating Maka Count Rating 0 Dia Tidak Ngejalanin Ini Karena Kalau Dijalanin Pembagian 0 Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Terdefinisi Maka Dia Akan Error Sistemnya Biar Tidak Error Saya Kasih If Ini Misalnya Belum Ada Yang Merating Dia Akan Mengambil Rating Result 0 Oke Karena Ini Pembagian Integer Walaupun Ada Komah Komahan Nanti Akan Dibulatkan Secara Otomatis Oleh Sistem Oke Rating Result Sudah Kita Balik Ke View.php Untuk Nyesuai Ini Nyesuai Ininya Biar Bintang Disini Sesuai Dengan Total Rating Rating Atau Rata Rata Rating Kita Akan Kembali Ke Atas Nah Ini Kita Hapus Saja Karena Ini Manual Kita Kita Akan Pake For Disini Untuk Nampilin Ya For Biasa Di PHP For I 0 Dengan I Maksimal 5 Karena Jumlah Bintangnya 5 I Plus Plus Increment Kalau I Plus 1 If I Plus 1 Kurang dari Sama Dengan Rating Result Maka kita akan tampilkan Sesuatu Else Sesuatu Nah Ini kita Iterasi Sebanyak 5 Kali Karena Jumlah Bintangnya Ada 5 Jadi Ketebak Disini Akan Meng-ico Bintangnya Nah Pembedanya Ada If Disini Ini Adalah If Yang Ngecek Ada Kelas Ceknya Atau Bintangnya La Sedangkan Else Disini Adalah Ico Biasa Ico Buat FA FA Star Tanpa Kelas Check Karena Kalau teman-teman ingat Tadi Tanpa Kelas Check Maka Dia Jadi Bintang Item Biasa Nah Yang Di Atasnya Kita Kasih FA FA Star Check Biar Dia Warnanya Kuning Disini Rating List Misalnya Dapat Ratingnya 1,2,3,4,5 Nah Dia akan Mencari Kenapa I plus 1 Karena Dari 0 Mulainya Maka Perlu plus 1 Misalnya Ratingnya 3 Maka Dia akan Menge-print Menge-print 3 3 Bintang Pertama Dengan Warna Kuning Tadi Dengan Class Check Sisanya Tidak Ada Class Check Karena Ini Kurang dari Sama Dengan Kita Save Kita Refresh Kita Lihat Nah Ini ratingnya 5 Untuk Yang Ini Coba Kita Update Lagi Kita Kasih Rating 2 Nah Ini Lalu Coba Saya Mau Logout Saya Mau Login Pakai Admin Kembali Ke Trade Ini Saya Mau Nambah Rating Saya Punya Rating 4 Disini Rate Ratanya Ada 3 Tadi User Pertama Ngasih 2 User Kedua Ngasih 4 Maka 2 Tambah 4 Kan 6 6 6 2 3 Saya Update Coba Saya Ngasih 3 Bintang Nanti 5 2 Ini Sama Confis Sistem Dibulatkan Ke Bawah Jadi 2 Oke Untuk Pemberian Rating Dan Menampilkan Rating Di Suatu Trade Saya Kira Cukup Sampai Segini Dulu Nanti Kita Akan Melanjutkan Kita Akan Masih Melanjutkan Di Forum Ini Saya Punya Banyak Ini Banyak Yang Pengen Dibikin Ditunjukin D Explore Tentang CI4 Menggunakan Forum Ini Jadi Saya Akan Mengusahakan Nambahin Fitur-fitur Lainnya Lagi Mungkin Tabel Baru Lagi Agar Tutorial Lebih Kaya Lebih Kaya Lagi Sehingga Teman-teman Bisa Bikin Forum Yang Mirip-mirip Dengan Forum Yang Aslinya Nanti Dan Saya Disini Juga Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Enggak Menggunakan JQuery Jadi Saya Disini Akan Menggunakan JavaScript Biasa Dan Enggak Menggunakan Bootstrap Juga Dari Awal Jadi CSS Saya Akan Ambil Dari W3 School Saya Modifikasi Sendiri Dan Ketik Disini Oke Sekian Untuk Tutorial Kali Ini Silahkan Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Biar Tahu Kalau Ada Lanjutan Dari Tutorial Ini Saya Biasanya Upload Setiap Hari Senin Sore Kalau Lagi Gak Sibuk Saya Dia Fnitama Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton